Pak Rahman, terima kasih. Pro Bu Ringo, berseri Pak Rahman. Alhamdulillah, Pak Baikin, terima kasih. Pak, ini panggilnya itu, Pak Cemen. Kemudian B yang ketiga adalah budek. Telinga kita sudah boleh dikurangi pendengarannya. Nah, termasuk nikmat-nikmat Allah yang ini sudah kita sebagian sudah dikurangi. Termasuk gaji pun sudah dikurangi, tidak seperti gaji yang pada waktu jenis. Sehingga kemudian yang lansia seperti ini adalah mulai berkurang. Jadi, Allah maha tahu dengan kondisi yang sepanjang ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya. Selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Masih ada juga yang baru bisa ketemu Oleh karena itu saya merasa sangat bersyukur Padahal semua adalah Masih bisa mempertemukan Dengan rekan-rekan semua Yang ada di sini Terutama Yang bisa hadir dalam undangan Halal-bialal Di Probolinggo ini Rekan-rekan dari Probolinggo ini Mari kita manfaatkan untuk Saling Kangen-kangenan Silahkan untuk dilanjut Dengan harapan Nanti ke depan Kita sedikit dengan sedikit Kita perbaiki Terus berikutnya Kita umurnya Sudah rata-rata di atas 60 tahun Yaitu termasuk lansia Muda Kalau 60 sampai 69 termasuk lansia muda Kemudian kalau 69 sampai 79 Itu termasuk lansia Muda Apabila kemudian sampai Umur 80 sampai 89 adalah Lansia Sempurna Dan apabila sampai dengan umur 89 sampai dengan 100 adalah Lansia Paripurna Ini Sangat Sangat hebat Kalau sampai dengan Lansia Paripurna Jangan lupa Ini ada Kita sebagai Lansia Tidak Menutup kemungkinan Mengalami 10 B Apa 10 B Katanya dokter Saya pernah Dengar di Dokter untuk ceramah Bahwa Orang Kalau sudah tua Mengalami 10 B Minimal 10 B Yang B Pertama Adalah Merodol Merodol Rambutnya Moleh merodol Kemudian Botak Botak yang kedua Botak yang kedua Ini sudah Moleh Rontok Sudah jadi Botak Kemudian B yang ketiga Adalah Budak Telinga kita Sudah Moleh Dikurangi Pendengarannya Termasuk Nikmat-nikmat Allah Yang ini Sudah Kita Sebagian Sudah Dikurangi Termasuk Gaji pun Sudah Dikurangi Tidak Seperti gaji Yang pada Alku Dines Sehingga Kemudian Yang lansia Sepertinya Mulai Berkurang Jadi Allah Maha Tahu Dengan kondisi Yang sepanjang Kemudian Berikutnya Adalah B Yang Ke Ini Mata Mata Mulai Belaur Mata Mulai Maka Mari kita Sisa Sisa Umur Kita Gunakan Untuk melihat Hal-hal Yang positif Hal-hal Yang baik Nah Ini Manfaatkan Begitu Kemudian B Berikutnya Adalah Ini Hidung Hidung Itu Beler Kalau sudah Sampai Beler Kalau Nanti Kita Tidak Terasa Ini Menyajah Terus Dari Hidung Ini Mungkin Ada Yang Malami Juga Nanti Nantinya Insya Kalau Sampai Kemudian Berikutnya Adalah Mulut Mulut Ini B Yang Kelima Atau Kenam Mulut Ini Bawel Bawel Suka Ngomong Jadi Nanti Kalau Bapak Ibu Sekalian Nanti Anaknya Merawat Ibu Bapak Ini Sampai Banyak Ngomong Anaknya Marah Ya Ini Penyakitnya Bawel Jadi Di mulut Suka Ngomong Terus Kemudian Berikutnya Adalah Tangan Tangan Mulai Buyuten Jadi Tangan Ini Mulai Buyuten Penyakit Seperti Orang Yang tampil Kedepan Panggung Kalau Sudah Siap Tidak Siap Ini Ngeder Ini Buyuten Tangan Oleh Buyuten B Berikutnya Adalah Di belakang Ini Bungkuk Tulang Belakang Bungkuk Kalau Kurang Olahraga Teman Kita Banyak Yang Suka Olahraga Insyaallah Menunda Kebungkukan Kita Sangat Bagus Untuk Menunda Kebungkukan Kita Jangan Sampai Kita Sampai Bungkuk Begini Tapi Kalau Sudah Tua Tua Tidak Bisa Jalan Ya Bisa Jadi Terjadi Bungkukan Kemudian B yang Berikutnya Yang Di depan Ini Burung Beser Beser Ini Sering Pipis Kalau Malam Itu Bolak Bali Pipis Ke Kamar Kecil Sehingga Anak Anak Kita Yang Nanti Akan Merawat Akan Mengalami Kesulitan Dipasang Pempres Pempres Biasanya Kalau Biasa Seperti Orang Dipasang Pempres Selalu Kesulitan Dibuangi Katanya Gak Enak Itu Termasuk Bawel Juga Terus Yang Berikutnya Adalah Yang Belakang Gondrot Gondrot Ini Seling Buang air Besar Tidak Terasa Moro-Moro Sudah Keluar Ini Sudah Kodratnya Kalau Sudah Kayak Begini Memang Semarang Kalau Sampai Umurnya Sampai Seratusan Tahun Itu Insya Loh Kayak Begitu Jadi Penyakitnya Banyak Jadi Jangan Kaget Nanti Merawatnya Kemudian B Yang Terakhir Adalah Bongkok Menunggu Yang Terakhir Untuk Persiapan Bongkok Kita Kita Manfaatkan Sekarang Umur Yang Kita Masih Ada Jadi Mari Kepada Saudara-saudara Kalian Bapak Ibu Kalian Jangan Lupa Ibadah Kita Terutama Agama Islam Kita Melasarkan Sholat Wajib Jangan Ditunda-tunda Ya Seperti Bimu Jangan Ditunda-tunda Karena Nanti Pertanyaan Yang Pertama Kali Ditanyakan Di Akhirat Adalah Sholat Kemudian Agama Yang Lain Silahkan Sesuai Dengan Ibadahnya Agama Pemeluknya Masing-masing Jadi Persiapan Untuk Menghadapi Yang Terakhir Tadi Mari Kita Sama-sama Saling Ingat Mengingatkan Natara Satu Dengan Yang Lain Melaksanakan Ibadah Sesuai Dengan Aturan Yang Telah Ada Sesuai Dengan Agamanya Masing-masing Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Sempatan Siang Hari Ini Ada Kurang Terlalu Maaf Wabid Taufi Wabid 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 Kemudian Yang Terakhir Adalah Doa Mari Kita Sejenak Undurkan Kepala Untuk Berdoa Mohon Pada Allah Agar Pelaksanaan Kegiatan Bisa Berjalan Dengan Lancar Dan Manfaat Bagi Kita Semua Al-Fatih Al-Fatih Rabbana Tualamna Ambul sana Wa ilam tafirlana Wa tarhamna Lanakunana Minalkasirin Allahumma Inan Nasaluka Selamatan Fidin Wal-akhiyatan Jajat Wajiatan Yilal Ilmi Wabarakatah Yizki Wadabulatang Qudlan Maut Wa maafirat Al-Maut Allahumma Afin alayna Fisakaratul Maut Wajatam Minan Nar Wala Afain Dari Sab Birahmatik Arham Arham Rabbana Adina Fidun Ya Sanah Wa khil akhirat Ya Sanah Wakil Nata Banar Subhan Ar-Rubi Jati Wassalamun Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera Selalu Bagi Kita Semua Rekan Rekan Alumni Stalkuda Balik Papan Yang Saya Cintai Saya Sayangi Dan Saya Oramati Dan Saya Banggakan Tekuk tangan dulu Luar biasa Terima kasih Saya Ternyuh Hati saya Empat hari Yang lalu Rekan-rekan Malang Langsung Menentukan Tanggal Delapan Probolinggo Siap Katanya Saya Pas Masih Keluar Mas Napit Sama Mas Ohim Tanggal Delapan Probolinggo Durung Rapat Sedangkan Saya Punya Rencana Mau Magelang Dan Mau Kekediri Akhirnya Bener Ternyata Yang Waktu Itu Langsung Sampending Untuk Waktu Dan Tempat Menyusul Ternyata Setelah Saya Lihat Jadwal Saya Kemagelang Masih Tanggal Sepuluh Alhamdulillah Bisa Terkesana Tanggal Delapan Akhirnya Empat Hari Yang Lalu Rekan Probolinggo Langsung Kumpul Di Tempat Ini Spontanitas Langsung Kita Umumkan Siap Tanggal Delapan Alhamdulillah Tanggal Delapan Kita Sekuluh Selat Silaturohmi Adalah Memanjangkan Umur Insyaallah Kita Tambah Sehat Betul Enggak Kita Tambah Sehat Betul Pak Sudopo Kemarin Maaf Berapa Hari Yang Lalu Pak Topo Kenas Musibah Pak Haji Topo Rumajang Pinjang Pinjang Masih Datang Sama Itu Maaf Hidung Masih Ada Mencium Mencium Asfal Tapi Mudah Mudah Segera Sembuh Kita Doakan Rekan-rekan Yang Saya Hormati Saya Sebagai Tuan Umah Tentunya Mengucapkan Selamat Datang Terima Kasih Atas Rawuhnya Terima Kasih Dari Malang Raya Ini Ada Pak Gunawan Pak Napit Terima Kasih Dari Batu Dari Lumajang Kompak Dari Mas Nuril Dari Porong Mas Nur Wah Yudi Yang Lama Di Kalimantan Dulu Pernah Di Polsek Raksan Gendaranya Kemudian Secapatan Berapa Mas Nur Secapatnya 92 Kalau Salah Kemudian Terakhir Di Kalimantan Terima Kasih Dari Pro Bolinggo Sendiri Yang Saat Ini Kita Didapuk Menjadi Panitia 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 Dadaan Mudah Mudah Acara Ini Berlangsung Dengan Baik Dan Bisa Berkelanjutan Insyaallah Tahun Depan Lumajang Kalau Insyaallah Insyaallah Tahun Depan Lumajang Betul Luar Biasa Lumajang Kutangan Jangan Mengada Seadanya Saja Pai Ditenang Yang Selanjutnya Apapun Dalam Kami Menyambut Kami Menyajikan Dan Sebagainya Ada Tentunya Ada Kekurangan Karena Mendadak Ada Kekurangan Sana Sini Tentu Saja Bagi Manusia Biasa Saya Mohon Maaf Lahir Dan Batin Mohon Maaf Dimaafkan Mudah Mudah Pertemuan Ini Menjadi Hikmah Dulu Kita Pada Waktu Pendidikan Di Kalimantan Senasib Dan Sepenanggungan Senasib Satu Ompreng Betul Pak Hamad Putangan Ingat Pada Waktu Kita Malam Waktu Malam Wah Ini Pak Hamad Pak Ompreng Tapi Luar Biasa Panjang Umur Sehat Kita Pada Waktu Ingat Di Dodiklak Balipapan Panggir Pantai Kalau Malam Itu Kita Lapar Ingat Pasti Kita Merayap Beli Roti Berapa Dulu Satu Perak 100 Perak 100 Perak Roti Beli Kalau Kita Keluar Ijen Keluar Termasuk Saya Itu Roti Sampai Menet Masukkan Sampai Danur Dimakan Itulah Kenangan Kita Senasib Sepenanggungan Dan Alhamdulillah Hingga Detik Ini Kita Diberikan Nekmat Sehat Kalau Orang Jawa Umur Kita Itu Sewidah Sewidah Wis Cedak Apa Sewidah Wis Cedak Untuk Mesowan Kepada Gusti Allah Kalau Padahal Selawih Dulu Seneng Seneng Kalau Seked Waktu Masih Umur 50 Kita Sudah Harus Dekat Dengan Yang Maha Kuasa Sekarang Lebih Dekat Lagi Karena Kita Sudah Sewidah Mudah Mudahan Antara 60 Sampai 70 Ini Kita Bisa Menjaga Kondisi Menjaga Kesehatan Sehingga Kita Bisa Mencapai Umur 70 Tahun Sampai 90 80 Tahun Mudah Mudahan Amin Dimperan Umur Yang Berkah Itu Saja Yang Dapat Kami Sampai Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Yang Kami Hormati Rekan Rekan Ex Pistal Kuda Yang Yang Kami Hormati Ibu Mantan Bayangkari Dan Rekan Rekan Semua Yang Saya Hormati Puji Syukur Kita Panjatkan Hadirat Allah Karena Berkat Rahmat Dan Hidayahnya Kita Semua Telah Diberi Kesehatan Keselamatan Serta Kesempatan Sehingga Bisa Berkumpul Dalam Acara Silah Turahmi Halal Tujuannya Menghabus Dosa-dosa Kita Yang Kedua Memperpanjang Usia Kita Jadi Sing Tekong Berarti Yang Jelas Umurnya Panjang Amin Rekan Semua Yang Sehormati Sebelum Saya Membajakan Pertanggungjawab Keuangan Saya Akan Menyampaikan Dulu Sepatah Dua Patah Kata Rekan Semua Yang Sormati Kita Ini Sudah Purna Wirawan Kalau Pada Saat Kumpul Seperti Ini Saya Mengharapkan Status Sosial Tolong Ditinggal Ke Rumah Jadi Jangan Sampai Kita Dengan Pak Ustadz Minder Jangan Jadi Tolong Status Sosial Kita Tinggalkan Kita Kembali Lagi Pada Saat Tahun 83 84 Begitu Kita Datang Ya Seperti Itu Jadi Yang Kedua Tolong Pada Saat Atau Tata Cara Memanggil Rekan-rekan Saya Lebih Suka Dipanggil Pada Saat Kalau Bersamaan Ini Foto Saya Lebih Suka Itu Daripada Seineko Tapi Kalau Ingin Memanggil Yang Lainnya Tidak Ada Masalah Jangan Sampai Um Mama Saya Dipanggil Sama Abah Sardikan Ini Dipanggil Poh Tau Poh Awak Jujur Aku Tau Poh Ngamur Ya Itu Jangan Gak Boleh Begitu Termasuk Yang 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 Sudah Merasa Tue Ya Kayak Sopo Kita Tue Ini Pak Mis Pokoknya Ditinggal Lain Kalau Misalkan Kita Marung Atau Ketemu Dimana Bersama Orang Lain Kita Wajib Menghormati Karena Kita Menghormati Teman Termasuk Menghormati Kita Contohnya Pak Nuril Saya Waktu Kosek Terus Di Rumah Pak Nuril Ada Teman Teman Temannya Pak Nuril Saya Manggil Nuril Itu Namanya Etiket Juga Gak Boleh Lepas Seperti Itu Tapi Begitu Sudah Kita Ketemu Sesama Gini Panggil Jambal Gitu Setuju Mbak Kira Kira Terima Kasih Jadi Status Sosial Keberadaan Kita Punya Mobil Dua Oh Jadi Pangkat Pangkat Ini Kalau Saya Melihat Pangkat Saya Eh Adi Ad Pangkat Saya Apa Gak Boleh Gak Boleh Di Pangkat Saya Kompol Ada Di Foto Gak Tahu Yang Sebenarnya Apa Pangkat Nya Mohon Maaf Ini Bapak Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Rumati Jadi Tujuan Kita Itu Ya Apa Kumpul Itu Supaya Seneng Guyon Jadi Semua Semua Keluh Kesah Ditinggal Dulu Ini Seperti Saya Baru Kemarin Kecelakaan Loro Tak Parah Supaya Sakit Saya Cepat Sembuh Terus Yang Berikutnya Tolong Rekan-rekan Kita Ini Sudah Usia 60 Ke Atas Terlalu 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 Sampai Nanti Aduh Ikin Pertemuan Yang Probolinggo Bensini PP Rungatus Kok Kalau Ditakih Kalau Tengok Bulanan Jangan Jangan Dipikir Seperti Itu Tengok Seneng Gimana Gak Seneng Mangan Gak Bayar Ya Pak Habi Gak Bayar Gak Bayar Enak Coba Kalau Di rumah Gak Mau Datang Tapi Kita Harus Memaklumi Rekan-rekan Masing-masing Kabupaten Itu Ada Yang Apatis Itu Jadi Harus Kita Memaklumi Jadi Di Di Probolinggo Kabupaten Di Probolinggo Ada Di Pasuruan Ada Di Malang Ada Mungkin Lebih Banyak Di Lumajang Juga Ada Di Lumajang Rekan-rekan Tau Sendiri Lumajang Ini Sopo Ya Sehingga Teko Berarti Kan Tau Kan Ya Itu Orangnya Kita Sudah Jabri Sudah Dicenteng Hijau Berarti Sudah Tau Namun Ternyata Dia Tidak Ada Reson Sama Sekali Kita Biarkan Itu Ini Sekedar Tambahan Ulangi Sekedar Pembukaan Terus Untuk Wilayah Lumajang Ya Nanti Kita Yang Menggerakkan Termasuk Saya Tanpa Digerakkan Rekan-rekan Sudah Bergerak Semua Begitu Yang Hadir Ini Rekan-rekan Sampaikan Begitu Dikasih Tau Sekali Langsung Oke 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 Gitu Ini Rekan-rekan Saya Akan Melangkah Membacakan Tentang Keuangan Atau Kondisi Kas Alumnist Akuda Tuh Bistak Teluk Pertemuan Pertemuan Di Wilayah Malang Ini Jadi Kemarin Haji Serkiler Mendapatkan 850 Lalu Ada Pengeluaran Tanggal 18 Desember Ada Pengeluaran Terus Tanggal Berikutnya Ada Pemasukan Dari Bapak Dari Ustadz Rahmat Terus Tanggal Sabtu Ulangi Bulan Sabtu Tanggal Hari Sabtu Tanggal 6 Ini Ada Pemasukan Ulangi Ada Pengeluaran 300 Hari Selasa Tanggal 9 Ada Penambahan Rp1.080.000 Ini Rp1.080.000 Itu Rekarekan Ini Hasil Uang Sisa Takziah Dulu Kesepakatan Rekarekan Uang Takziah Rp1.000.000 Ini Kemarin Mendapatkan Rp2.080.000 Ini Jadi Sisanya Masih Rp1.080.000 Kita Masukkan Kasado Terus Hari Selasa Ulangi Hari Senin Ada Pengeluaran Rp300.000 Ada Uang Masuk Jadi Tanggal 17 Bulan Maret Ada Uang Masuk Rp200.000 Terus Tanggal 18 Maret 2004 2004 Ini Ada Pemasukan Rp150.000 Jumlah Saldo Bulan Bulan Maret 1.740.000 Ini Bulan Maret Lalu Tanggal 25 April Ada Pemasukan Ini Termasuk Dari Dua Orang Dari Kang Kang Rahmat Ini Kang Rahmat Apa Rahmat Ompreng Namanya Tolong Diketua Rekarekan Kang Rahmat Ini Nyumbang Simpanan Akhirat Mulai Sampai Sampai Tahun 2025 Ini Untuk Tepuk tangan Untuk Kang Rahmat Ompreng Jadi Tanggal 26 April Kemarin Terus Hari ini Hari ini Ada penambahan Rekarekan Ada penambahan Tiga orang Dari Pak Parsono Dari Pak Wawan Dari Pak Mul Sebesar 900 920 Jadi Rekarekan Saldo Sampai Saat Ini Tolong Dengarkan Biar Tahu Semua Saldo Sampai Saat Ini Sebesar 3 470 Saya Ulangi Saldo Saat Ini Jadi Tutup Bulan Maret Ulangi Bulan Apa ya Saya Bulan Mei Sebesar 3 470 000 Ini Rekarekan Jadi Nanti Saya Ya Muggo-muggo Khususnya Saya Diparingi Sehat Semoga Semua Juga Diparingi Kesehatan Sehingga Kalau Sehat Semua Ini Tetap Bahkan Bertambah 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 Nanti Kalau sudah Banyak Mau Dapatkan Saya Serahkan Kepada Masing-masing Yang Dituakan Dalam hal Ini Ketua Pak Goyubanya Pak Napit Terus Malang Pak Ohim Terus Lumajang Saya Sendiri Lalu Pro Goliho Yang Dituakan Pak Abisu Toko Rekan 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 Dituakan Ini Apabila Ada Teman Teman Yang Merasa Teman Yang Sakit Yang Merasa Perlu Bantuan Tolong Memberitahu Saya Calling Saya Pribadi Jadi Nanti Saya Bisa Menyampaikan Kepada Ketua Pak Guyupan Bahwa Ini Perlu Bantuan Besarnya Berapa Ini Belum Ditentukan Dari Ujung Ke Ujung Kiri Kanan Depan Ke Belakang Semuanya Bukanya Seperti Remaja Lagi Ya Sehat Tadi Pak Ustadz Sudah Ngomong Pak Kalko Sudah Ngomong Kita Ini Perlu Saling Tatak Buka Menapa Sehat Makanya Si Rahmat Tadi Di rumah Saya Bilangin Kamu Perlu Dokter Atau Sehat Kalau Perlu Dokter Sudah Tidak Tidak Usah Datang Biar Kamu Berobat Sama Dokter Habis Uang Tapi Kalau Kita Saling Ketung Begini Kan Tambah Siapa Termasuk Saya Ini Mikil Jadi Ketua Bangku Iban Itu Gak Sedampang Itu Pemikiran Saya Ini Kok Lama Gak Ada Kumpul Langsung Kota Malam Ayo Kita Ngopi Nongkrong Gak Ada Yuran Tangan Ini Makan Ngopi Yang Enak Disitulah Jadinya Ternyata Pak Ohi Telepon Kumpul Linggo Petari Petari Loh Ternyata Bisa Kelasun Petari Sudah Disini Luar Biasa Luar Biasa Kumpul Terima Ternyata 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 Jadinya Memanggakan Rekan Rekan Kita Semualah Katanya Sampai Tadi Jangan Pas Untuk Sotopong Ini Sudah Sama-sama Lansia Lama-lama Sudah Tua Semua Ya Sama Semuanya Dan Juga Ketua Pengguipan Ini Umurnya Setahun Ganti lagi Ketua Pengguipan Ini Jangan Setahun Doang Ternyata Waduh Pikir-punya Cikir Jalan Apa Gimana Sudah Berapa Bulan Nasri Kalau Jalan Jalan Ini Loh Ternanda Bagaimana Mengumpulkan Panak Kota Dulu Ternyata Saya Juga Mantap Kompaten Loh Aku Ma Apa Sama Tadi Juga Kompaten Kompaten Bersama Dengan Kita Ini Selama Saya Dikom Kompaten Kacat Narkoba Ini Bantu Saya Banyak Termasuk Siapa Yang Yang Bisa Dia Itu Hidup Narkoba Gitu Dari Sini Catatannya Satu Saat Saya Ngadap Kapolres Aku Kumpulin Semua Lima Orang Kapolres Saya Ngari Arahan Saya Ngari Arahan Selanjut Ditutup Ditutup Sama Ini Gak Bisa Keluar Berhasil Dari Lima Orang Dikam Orang Positif Makasih Banyak Bantu Saya Jadi Tidak Banyak Lebih Saya Ini Karena Kita Tadi Sudah Pak Ketua Tadi Sudah Ngomong Sudah Semua Menyambut Dengan Senang Bangga Kita Ini Berarti Gimana Berarti Berlanjut Tambah Hibat Lagi Setelah Ini Ada Lagi Mak Tadi Saya Sengaja Tidak Pandel Lagi Depan Ternyata Banyu Anggis Diak Kecuali Pasuruan Sama Batu Nanti Dua Ekor Dua Ekor Gak 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 Gula Penting Dari Ini Dari Berdara Juga Ditanyakan Itu Ya Nanti Gampung Gampung Dua Orang Gak Gampung Lagi Gak Gampung Gampung Bisa Disupport Gampung 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 Ini Ngom Tepat 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 Soalnya Kritik Kita Egon Tinggi Tau Pastinya Ego Tinggi Dia Kalau Gak Bisa Melaksanakan Aku Jadi Opus Selama Dia Jangan Hancar Gak 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 Selamat Tepat Tepat Tangan Sendiri Juga Setiap Pak Warsino Kalau Pak Sartigan Ini Sudah Suruh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Noor atas kehadirannya. Mohon dapatnya rekan-rekan yang ada di Banyuwangi digetokulatkan. Insya Allah tahun depan bisa bertambah banyak. Pak Rahman terima kasih. Pak Rahman terima kasih. Proburigo berseri Pak Rahman. Alhamdulillah. Bapak Ibn terima kasih. Pak Rahman terima kasih.